Kita ke informasi pertama setelah dirawat selama 6 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, Yudi Hermanto menderita obesitas dengan bobot 310 kg meninggal dunia. Jenasah Yudi Hermanto ini dimakamkan di tempat pemakaman umum Sabta Marga Karawang, Jawa Barat pada minggu siang. Sebelum dimakamkan, jenasah Yudi Hermanto disolatkan di kediamannya di kampung Pancasila, desa Sirnabaya, kecamatan Teluk Jambetimur, Karawang. Isak tangis dari keluarga Yudi mewarnai proses pemakaman. Setelah disolatkan, jenazah pria berusia 33 tahun ini langsung dibawa ke TPU dengan menggunakan mobil bak terbuka. Proses pemakaman juga diwarnai isak tangis dari keluarga yang ikut mengantarkan jenazah ke TPU. Sangat baik, dia memang sangat berkarya untuk bantu orang tua, walaupun dia cuma kerjanya jual-jual gorengan, jaga parkir, dia cuma untuk sehari-hari untuk bantu orang tuanya. Ini almarhum ini anak pensiunan ya Pak Teng? Ya, anak purna wirawan ya. Almarhum juga bapaknya udah meninggal. Masih kecil emang udah gede kayak gini? Enggak sih, enggak seberapa. Cuma mungkin 4 tahun ke sini ya. 4 tahun ke sini emang dia udah sangat berobat. Mungkin aku makan itu. Ini juga kadang-kadang bisa 2-3 bungkus untuk sekali makan. Sementara dokter rumah sakit umum daerah Karawang menyatakan, Yudi Hermanto, penderita obesitas asal Karawang ini meninggal dunia karena serangan jantung. Sebelum meninggal dunia, pada minggu sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, Yudi mengalami sesak nafas. Perawat jaga saat itu langsung memberikan pertolongan pertama dengan memberikan oksigen kepada Yudi. Selanjutnya pada pukul 5 lewat 30 menit, Yudi kembali mengalami sesak nafas yang lebih berat. Meski telah mendapatkan pertolongan dokter, 15 menit kemudian Yudi dinyatakan meninggal. Dokter menyebut ia mengalami serangan jantung. Pada tanggal 9 malam ya, pada tanggal 9 malam itu tenang aja. Pada tanggal 10 pagi jam 3 orang sakit mengeluhkan sesak nafas yang makin bertambah. Kemudian oleh perawat ruangan dikasih oksigen. Kemudian memanggil dokter jaga ruangan. Dilihat oleh dokter jaga ruangan dikasih oksigen dan dikasih terapi. Kemudian pada jam 5.30 pagi, subuh tadi, pasien habis dari kamar mandi setelah buang air besar. Merasa sesak nafas makin bertambah berat, diberikan oksigen. Kemudian memanggil dokter jaga IGD, dokter Rizky. Diperiksa dan ternyata dilakukan pemeriksaan, tekanan darahnya tidak teraba lagi dan nadinya tidak teraba lagi. Dilakukan resusitasi jantung paru. Dan saat itu juga pasien dinyatakan apno. Dan pasien dinyatakan meninggal di hadapan keluarga perawat dan dokter.